Pemirsa Pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat menjiasati sepija pebeli dengan berinovasi berjualan online. Mereka membuat akun media sosial yang berisi katalog barang-barang dagangan untuk memudahkan calon pebeli melihat produk yang mereka inginkan. Pemirsa kasus COVID-19, varian Omicron semakin merebak di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu pemerintah kembali memperlakukan PPKM level 3 di mana tentunya berimbas bagi berbagai sektor, salah satunya adalah pusat perbelanjaan dibatasi pengunjung maksimal 60% dari total kapasitas. Misalnya saja di Pasar Tanah Abang, tempat saya melaporkan meskipun adanya ketentuan dari pemerintah tetapi menurut pantauan kami di sini tidak ada pembatasan jumlah pengunjung karena tidak ada scan barcode peduli lindungi di pintu masuk sehingga siapapun bisa langsung masuk ke area toko-toko yang ada di Pasar Tanah Abang ini. Longgarnya peraturan bagi pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat tidak berdampak pada ramahnya pengunjung. Sejak kasus Omicron melonjak, para pedagang mengeluh sepi pembeli. Karena itu mereka menyiasatinya dengan berjualan online. Kalau dilihat semakin sepi juga, ya belum stabil itu. Dalamnya Omicron itu, ini aja dari yang tahun kemarin sebelum corona itu kan Alhamdulillah rame terus ya, apalagi kita jualnya juga harganya murah obral gitu. Tapi makin ke sini ya naik turun sih kak, kebanyakannya sepi daripada ramainya gitu. Para pedagang berinovasi membuat akun media sosial Instagram yang berisi toko-toko para pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta. Di akun Instagram ini berisi katalog barang dagangan yang memudahkan calon pembeli untuk melihat produk yang mereka inginkan. Transaksinya melalui layanan WhatsApp masing-masing toko dan sebagian besar pembeli berasal dari luar kota. Para pedagang berharap pandemi segera berakhir agar mereka bisa kembali berdagang dan tentunya omset penjualan kembali normal apalagi jelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Ilham Zarkasih, dan Sugi Cahyadi, Ainyus melaporkan.